Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki, mengajukan bukti baru atau nofum dalam sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Saka Tatal membacakan memori PK. Selanjutnya pihak pengadilan negeri Cirebon akan mengirim berkas nofum yang diajukan dalam PK ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Saka Tatal meminta majelis hakim di Mahkamah Agung meneliti nofum yang diajukan dalam PK. Nofum baru ini diyakini dapat membuat Saka Tatal terbebas dari tuduhan. Ada alipidana, aliporensik, dan berbagai alip yang lainnya akan sesuai dengan pemampuannya. Ada juga pasus no, pasusnya akan datang. Ada, ada. Pasusnya juga akan datang. Pasusnya no? Juga akan datang. Jadi kita yakin bahwa memori PK yang kita ajukan menurut bukti-bukti nofum kita sangat sempurna. Insya Allah, mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada memori PK kita ini mengabulkan. Dalam nofum yang diajukan, terdapat sejumlah fakta baru. Beberapa diantaranya berdasarkan hasil visum dan otopsi, tidak ditemukan luka tusuk akibat samurai di jasad Eki. Pada nofum tersebut juga disebutkan terdapat luka sabetan samurai di wajah Vina yang diduga dilakukan oleh salah satu DPO bernama Andi. Sehingga diyakini tidak ada keterlibatan Saka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ditemukan juga serpian daging di baut penopang lampu penerang jalan di lokasi kejadian dan kerusakan pada sepeda motor Eki akibat gesekan dengan badan jalan. Selain itu ada pernyataan Kapolri, General Listio Sigit Prabowo yang menyebut, penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation. Kuasa hukum Saka juga memberikan bukti rekaman ketika Liga Akbar bersaksi yang menyatakan tidak berada di sekitar TKP. Sedangkan kesaksiannya dalam sidang merupakan perintah Ayah Eki, Ibtu Rudiana. Nofum terakhir, rekaman Deddy Mulyadi yang menerangkan anak tua RT Pasren bernama Kavi yang ikut nongkrong bersama lima terpidana namun tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di pengadilan. Sidang lanjutan PK Saka Tatal akan kembali digelar pada hari Jumat 26 Juli dengan agenda kontra memori atau mendengar jawaban dari termohon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI, RTV. Jawa Barat TKP.